Keberadaan olahraga memanah di Kabupaten Merauke yang merupakan bagian dari budaya dan keseharian masyarakat. Coba untuk dibawa ke arah panahan profesional sejalan dengan pembentukan wadah perpani. Adapun Ketua Cabang Persatuan Panahan Indonesia Kabupaten Merauke, Masa Bakti 2018-2022, dijabat Nyonya Rini Dewarusi Nebore Gepse Esos selaras dengan Ketua Perpani Provinsi Papua yang dijabat oleh Nyonya Juliana J. Warumi SEMSI. Ditemui insan pers usai pelantikan pengurus perpani Kabupaten Merauke Sabtu 22 Desember 2018 bertempat di Gorhyatsai. Ketua Cabang Perpani Kabupaten Merauke terpilih Nyonya Rini Gepse menyampaikan bahwa dalam semangat menyongsong penyelenggaraan PON-20, tahun 2020 di Papua, dimana menilai karakteristik Kabupaten Merauke yang memiliki adat istiadat serta kearifan lokal dan bakat alam dari masyarakat Malin Anim, maka berdirinya perpani Kabupaten Merauke kiranya dapat mengakomodir bakat terpendam yang ada. Bakat yang ada di Merauke, kita asa menjadi atlet profesional dan juga kita menyiapkan alat-alat dari panahan itu sendiri sehingga semua menjadi kompleks, menjadi lengkap, ada unsur sumber daya manusianya yang sudah siap maupun pelengkapan yang juga kita siapkan. Sosialisasi dan kita menyiapkan pencari atlet-atlet, tadi sudah ada dari provinsi menyampaikan bahwa dalam waktu sekat ini ada juga kejuaraan di tingkat provinsi untuk panahan, sehingga mulai dari sini kita mulai mencari bibit-bibit arti panahan. Untuk itu Nyonya Rini Gepse mengharapkan dukungan segenap pihak pada khususnya KONI Kabupaten Merauke dan pemerintah daerah melalui dinas terkait, mengingat pengcap perpani Merauke merupakan wadah olahraga yang baru dibentuk di daerah ini. Tim Liputan Merauke TV melaporkan